Di samping, balok A mempunyai masa 2 Dan balok B Satu kilo, ini dua kilo Ini satu kilo Nah, berarti Beratnya berapa nih? Kalau gravitasinya kita ambil Sepuluh, berarti beratnya Dia sepuluh kali sepuluh, ini beratnya 20 Nah Ada gaya-gesek, berarti Gaya-geseknya di A, berarti di ke kiri Berlawanan arah sama Jatuhnya dia 2,5 Newton Nah, jadi percepatan Talinya berapa? Dia kan Ke bawah nih Turun kan ke bawah Si sepuluh Newton ini, ada yang nahan Gaya-geseknya, berarti dikurang 2,5 Yang nahan dia Gaya-geseknya, terus Dibagi sama Total masanya, ini kan masanya Dua kilo, ini masanya satu kilo Dibagi tiga, jadinya Sepuluh, kurang 2,5 Kan 7,5 Ya, 7,5 Dibagi tiga, 2,5 Jadi percepatannya 2,5 Meter per detik Gitu Dibagi tiga, 4,5